Gadis cantik ini sedang membuat bangunan berupa pondok Dia yang langsung bertindak sebagai tukang Ayo kita lihat proses pembuatannya Pertama-tama, dia mengumpulkan bahan yang akan digunakannya Gadis ini menggunakan bahan bambu dan kayu Terima kasih telah menonton! Dia mulai memotong bahan bangunan tadi sesuai dengan ukuran yang sudah ada dalam pikirannya Gadis ini sangat mahir menggunakan gergaji untuk memotong kayu dan bambu yang sudah dikumpulkan tadi Dia kemudian membuat lubang, tempat kayu yang akan menjadi tiang pondok itu ditancapkan Satu persatu kayu itu ditancapkan Dia harus memastikan semuanya tertancap dengan baik Supaya bangunan itu nanti tidak robo Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya adalah memasang kerangka yang lebih utama Gadis manis ini akan menyatukan antara tiang yang satu dengan tiang yang di dekatnya dengan menggunakan kayu juga Terima kasih telah menonton! Proses selanjutnya seperti yang sama-sama kita lihat dalam video ini Dia bersusah payah untuk memakukan kayu bulat itu Usahanya tidak sia-sia Semua bisa melekat dan membuat bangunan semakin terlihat bentuknya Terima kasih telah menonton! 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 selanjutnya cukup menantang. Gadis cantik ini harus berani naik ke atas kerangka pondok yang dibuatnya, yang kelihatannya masih agak goyang. Dia harus memakukan semua belahan bambu itu di bagian atas. Dia benar-benar gadis yang luar biasa, sangat berani dan cekatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pekerjaan membuat atap sudah selesai. Gadis cantik ini harus turun dengan hati-hati. Masih banyak yang harus dilakukan lagi untuk menyelesaikan pembuatan pondok ini. Sudah sangat capek bekerja seharian membangun pondok, gadis ini rehat dulu. Waktunya istirahat sebentar sambil makan siang. Waktunya bekerja lagi menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!